Halo, saya yang mereka melihatkan nama saya, yuk lihat yuk, mau lihat benar-benar, ini lho, ini bunga bunodendron mamani, ini bagaimana disebut juga sineon, ini oleh clelfen, ini apa lagi, ini aglonema, ini yang kampung aja deh, si kuping gajah, ini adalah koleksi sayang pak, sayang namanya santosamalindeng, dan ini, sudah beranak, pinak, ada yang mau tapi sampai sekarang belum saya kasih, sudah putunas baru, dan di sampingnya itu anakannya tuh, masih kecil, tapi ya, senang-senang aja deh, koleksi ini, tuh tunas barunya makin-makin besar, bagus kan, oh ini saya tanam, sudah mungkin ada 4 tahun kali ini, belinya di lapangan banteng, waktu lagi pameran flora dan fauna, ini mirabilis baru dibongkar, dan bertumbuh lagi makin bagus, ini si baret merah, ini tadinya hanya 2 lembar daun, sudah tumbuh berapa lembar, eh bongkar, ada anakannya nih sekarang ini, tunggu bertumbuh baru dulu, ini anakannya si mirabilis tadi, dipecah, dipecah, tunggu, 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 yuk lihat peladi yuk, sekarang dijual peladi macam-macam, tapi saya hanya peladi yang biasa aja, yang ini yang jadul, ini yang armi, lagi bertumbuh bagus, siapa yang mau koleksi, yang jadul juga gak apa-apa kok, cantik, asal pemeliharannya bagus, ini tanaman yang cukup aneh, hidupnya hanya di udara, tidak ada penuh pupuk, hanya hidup dengan siraman hujan atau air biasa, hidup bertumbuh dengan suka-sukanya aja, dan saya perbanyak dengan hanya potong, gantung, potong, gantung, akhirnya sebanyak ini, disebut juga nih janggut Nabi Musa, mau benar janggut Nabi Musa, mau tau gak janda bolong ini, disebut janda bolong, gak tau kenapa ya janda bolong, dan ini adalah tanaman yang paling terkenal saat ini, bisa dihargai mahal, memang ada KW1, KW2, tapi udah gak persoalan, ini yang penting saya tanam ini, ini saya rampatin dengan pohon, pohon akan saya bikin ke atas, jadi seperti berkonde, bukan turus biasa, saya ikat dengan benang nylon, supaya jangan terluka, bunga yang terpopuler, sekarang ini adalah bunga finca, ada yang agak pendek, ada yang agak tinggi, ini yang disebut juga tapak darah, ini warna merah jambu, cereng, cereng banget, ini merah marun, ini sirih, udah saya tanam, ada 10 daun sirih barangkali, sangat bermanfaat, orang yang liwat suka minta daun sirih, tukang jamu, apalagi jual jamu, aku minta daun sirih, eh silahkan, karena kerelaan dan ikhlasnya, jadi daunnya berpucuk terus, terus-terus, dan kami satu keluarga juga senang merubus daun sirih, rumah lembar setiap pagi, airnya minum sedang hangat, dibilang untuk kerongkongan, dalam situasi virus sekarang, kita usaha untuk sehat. Ini buntut banjing, tadinya ada 3 pot besar, dan masih terus hidup, karena saya kasih pupuk yang untuk khusus daun. Samping saya tanam bunga, ada juga buah jeruk, ini jeruknya sekarang sedang berbuah, udah boleh dipetik, ini di menado bilang, ini jeruk untuk sambal, dabu-dabu, dan juga ada pohon buatin, buah arah, ini arah merah ini, ini jambu kancing, habis berbuah, ini cabai rawinya meninggi, lebih tinggi dari saya, mungkin ada 3 meter kali ini, setiap hari metiknya, tuh, sampai somplak kerantingnya. Ini buah kelengkeng, yang besar buahnya, udah pernah berbuah, ini nunggu berbuah lagi nih, kelengkeng putih nih, Ini jambu, jambu di limadu, ini sedang berbuah, tuh, boleh disuting nih jambunya, harus rajin dibungkus, supaya jangan dimakan, dimakan semut. Ini lengkeng merah, Tuh, ini ada lengkeng merah, ini dibungkus, sudah boleh membesar. Ini jambu deli hijau, belum sedang mau pentil. Ini timun, timun baru dipetikkan, dibikin acar, sedang berpengkel, tuh, Bapak, ada mau berbuah. Ayo kita bawa pulang, sampai soma. Alhamdulillah. Ini sedang berbuah nih, timunnya. Ini rias, mau bikin arsik, silahkan datang ke sini, sedang nunggu berbunga, berbuah. Ini lagi tanam jeruk, nagami, yang mungkin bisa dimakan nanti kulit sama buahnya, sedang berbunga, berpengkel nih. Dicampur dengan bunga kemboja, bunga kertas, jadi penghijauan juga ada. Ada bunga warna-warni. Ini teratai, sudah habis berbunga. Lotus, lotus ini.